Awal Oktober 2022, publik Indonesia dirundung duka lantaran pertandingan sepak bola antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir tragis. 131 orang tewas, gak lama setelah peluit akhir babak dibunyikan. Polisi menghalau massa dengan menembakkan gas air mata ke tribun, hal yang sebetulnya bertentangan dengan aturan dari FIFA. Tekanan Ketrunojoyo kemudian membesar, dan 8 hari berselang, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dicopot dari jabatannya. Banyak pihak menyebut pencopotan ini adalah buntut dari tekanan publik, mencari sosok yang perlu dipertanggungjawabkan, meski Polri sendiri menegaskan bahwa langkah ini hanya mutasi belaka. Pengganti Niko sudah dipilih, Teddy Minahasaputra, Jenderal Bintang 2 yang menjabat Kapolda, Sumatera Barat. Belum dilantik, nama Teddy memantik kontroversi lantaran harta kekayaannya yang capai nyaris 30 miliar rupiah. Namun, bukan soal itu yang lantas membuat namanya jatuh dan tenggelam. Pada 14 Oktober 2022, Teddy ditangkap sebab peredaran narkoba. Tahun 2022 menjadi jalan penuh kerikil besar bagi Polri. Pasalnya, satu persatu kasus besar muncul dan melibatkan personel Bayangkara ini. Dimulai dari pembunuhan Brigadir Yosua yang menyeret Ferdi Sambo, lalu peristiwakan juruhan. Tekanan bertubi-tubi ini sampai membuat Presiden Jokowi meminta Polri melakukan evaluasi. Semua pejabat tinggi di Polri diundang ke Istana Negara, tepat sehari setelah penangkapan Teddy. Yang sebetulnya menambah kelam penilaian publik ke institusi polisi. Publik, mungkin memandang kasus Sambo adalah yang terburuk. Dan seketika lampu sorot tertuju pada pemberitaan yang lahir darinya. Tapi nih, kalau dilihat-lihat lebih dalam lagi dengan sudut pandang yang tajam, kasus Teddy dan narkobanya juga nggak kalah caur. Alias, sama kacaunya. Oke, kita bisa mulai perjalanan kasus Teddy dari sini. Mei 2022, Polres Bukit Tinggi melakukan penangkapan atas 8 orang yang membawa sabu sebesar 41,4 kilogram. Penangkapan ini disebut yang paling besar dan bersejarah di Sumatera Barat. Teddy, yang waktu itu jadi Kapolda Sumbar, melakukan konferensi pers ditemani Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Do di Prawiran Negara. Ia bahkan sempat bilang kalau kita, masyarakat dan negara harus menyelamatkan generasi muda dari narkoba. Juni 2022, Polres Bukit Tinggi memutuskan membakar sabu yang ditaksir punya nilai sebesar 62 miliar rupiah ini. Dari sini, masalah seperti selesai. Namun, ternyata nggak sesingkat itu. Pada 10 Oktober 2022, Bolda Metro Jaya menangkap pengedar sabu di Jakarta Barat. Barang buktinya yakni sabu seberat 44 gram. Setelah ditelusuri, sabu itu berasal dari anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berinisial AD. AD memperoleh sabu dari anggota polisi juga, yakni Kompol Kasranto, Kapolsek Kali Baru. Setiap berhasil menjual 100 gram sabu, AD dapat keuntungan sekitar 2,5 juta rupiah. Dari Kasranto, AD peroleh total 200 gram sabu. Kasranto sendiri sudah menjual lebih dari 1 kilogram sabu. Transaksi terbesar dilakukan pada September 2022 dengan sabu berukuran 1,3 kilogram. Kasranto menjualnya kepada bandar di Kampung Bahari, Jakarta Utara bernama Alex Bonpis. Dan seorang nelayan, Muhammad Nasir. Dari transaksi bersama Alex saja, Kasranto memperoleh 500 juta rupiah untuk 1 kilo sabu. Sisanya dijual ukuran ons dengan harga ditaksir 50 juta sebanyak 4 kali. Bahkan, dalam satu kesempatan, transaksi itu terjadi di ruang kerja Kasranto. Dengan kata lain, kantor polisi. Sabu yang dijual ke Alex dibawa oleh Jantosi Tumorang, anggota Polsek Muara Baru. Kesepakatannya, setiap berhasil menjual satu ons sabu, Jantos akan memperoleh komisi sebesar 2 juta rupiah. Alasan Jantos menerima perintah Kasranto adalah dengan menjual sabu. Ia bisa turut menikmatinya. Kasranto tercatat sudah 8 kali menghubungi Jantos untuk kepentingan jual sabu selama rentang Maret hingga Agustus 2022. Kode yang ia bilang, tolong carikan lawan. Para polisi yang merangkap jadi kurir sabu ini enggak dapat barang itu dari langit. Perantaranya adalah warga sipil bernama Anita Cepu alias Linda. Linda memfasilitasi sabu yang dijual para polisi. Pada September 2022 misalnya, Linda meminta Kasranto untuk mengambil sabu di rumahnya yang berada di Kedoya, Jakarta Barat. Peran Linda sebagai perantara cukup krusial termasuk menyangkut pembagian fee. Ketika sabu terjual ke Alex sebesar 500 juta rupiah, Linda dapat 410 juta rupiah. Sebelum kesepakatan itu terjadi, Linda sudah lebih dulu menghubungi Kasranto dan memberitahu bahwa ada barang dari jenderal. Jakarta menjadi tujuan peredaran sabu oleh polisi-polisi tadi. Meski begitu, sabu itu enggak berasal dari ibu kota, melainkan di sini. Di sini, Teddy Minahasa memegang kendali. Ketika berhasil menggagalkan perdagangan sabu sebesar 41,1 kg di Bukit Tinggi, Teddy enggak cuma bicara soal penangkapan terbesar dalam sejarah, melainkan juga celah bisnis. Enggak semua sabu hasil tangkapan polisi itu dimusnahkan. Teddy meminta Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Hermawan, untuk menukar 5 kg sabu dengan tawas. Pesan itu dikirimkan Teddy ke Dodi tepat pada malam sebelum pemusnahan sabu. Sabu 5 kg itulah yang lantas dibawa dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Jakarta pada mulanya bukan kota tujuan utama. Teddy mengusulkan Riau dan ditolak Linda lantaran ia enggak punya jaringan di kota itu. Perjalanan membawa sabu ditempuh via darat dan memakan waktu 3 hari. Teddy sempat meminta naik pesawat, tapi ditolak Dodi dengan alasan keamanan. Sesampainya di Jakarta, sabu dibawa ke rumah Linda sebelum akhirnya diedarkan via Kasranto. Di luar ide memindahkan sabu via pesawat, Teddy begitu hati-hati menjalankan bisnisnya ini. Dalam berkomunikasi contohnya, Teddy mengganti sabu dengan invoice, galon, serta sembako. Teddy juga enggan menyimpan sabu itu di rumah dinasnya. Dari total 5 kg sabu yang diselundupkan, sebanyak 1,7 sudah terjual. Sisanya 3,3 diamankan polisi. Karir kepolisian Teddy bisa dibilang cukup cemerlang. Sebelum jadi Kapolda Sumatera Barat, Teddy pernah duduk di beberapa pos penting, dari pejabat tinggi atau pati di Mabes Polri hingga ajudan wakil presiden RI Yusuf Kala. Reputasi itulah yang membuat Dodi enggak bisa menolak perintah Teddy untuk menukar sabu dengan tawas dan mengedarkannya ke Jakarta. Teddy berhasil membangun pengaruh dan kekuatannya sebagai jeneral polisi yang dihormati, juga ditakuti oleh anak buahnya. Enggak cuma jabatan yang mentereng, kekayaan Teddy yang capai hampir 30 miliar turut membuat anggota polisi lain menundukkan diri. Karena punya power, ini bisa jadi berhubungan. Teddy berani berupaya memperluas jangkauan bisnisnya hingga luar negeri. Pengakuan Linda menyebut ia dan Teddy pernah bolak-balik ke Taiwan sebanyak tiga kali dengan menggunakan kapal. Misi itu terjadi setelah operasi pengungkapan penyelundupan narkoba diberi nama Laut Cina Selatan gagal setelah dua setengah bulan beroperasi. Operasi itu merekatkan relasi Teddy-Linda, baik secara personal maupun kriminal. Linda sendiri mengaku informan polisi soal narkoba. Setelah misi yang gagal, Teddy meminta Linda untuk mencarikan partner perdagangan sabu. Calon mitra sudah ketemu dan Teddy meminta visa besar 100 miliar rupiah untuk setiap satu ton sabu yang masuk ke Indonesia. Skema ini adalah opsi kedua setelah pilihan pertama, buy one get one, yang berarti satu muatan sabu ditangkap dan satunya diloloskan, ditolak Teddy. Teddy menjanjikan pengawalan selama mitra bisnisnya bisa membayarnya 100 miliar rupiah. Rencana bisnis itu pun pada akhirnya gagal terrealisasi. Polisi meringkus 11 orang yang terlibat dalam bisnis sabu Teddy Minahasa. Dari semuanya, tuntutan paling berat ditujukan kepada Dodi, Linda, dan Teddy. Sebelum dituntut, Teddy juga kedapatan merancang skenario agar dirinya bisa dapat vonis yang lebih ringan. Namun, tuntutan ke Teddy enggak berakhir ringan. Ia dituntut hukuman mati. Sama seperti Ferdi Sambo, koleganya di Mabes Polri yang terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Narasi keterlibatan polisi dalam peredaran narkoba kerap kita jumpai di Amerika Latin lewat kasus-kasus yang terjadi di Meksiko maupun Kolombia. Di Indonesia, bayangan polisi bersinggungan dengan narkoba mungkin mentok hanya sekadar urusan konsumsi. Kasus Teddy Minahasa kemudian dapat membuka mata kita bahwa polisi dagang narkoba itu enggak cuma di Meksiko. Dan rasanya, Teddy hanyalah bagian dari pucuk Gunung Es. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!